Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Puji syukur kepada Tuhan kita dipertemukan lagi di hari yang baru Kamis 12 Januari 2023 dalam edisi Renungan Harian Toraya Sebelum kita memulai segala kegiatan kita, mari kita tunduk kepala kita berdoa Syukur pada Mui Allah dan Tuhan kami karena kemurahan Tuhan Kami boleh dibangunkan pagi ini dalam keadaan penuh selamat Kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru, hari Anugerah Tuhan Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini agar kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami Berkati juga kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Resadalah Tuhan kepada kami Hapuskan kami tidur dan pelanggaran kami Sehingga kami layak menghadap tahtamu yang kursus Ini kami anak-anakmu Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Renungan pada hari ini terambil dari Kitab Masmur Pasal 89 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 Di bawah perikop kesediaan Tuhan kepada Daud Nyanyian Pengajaran Etan Orang Esrahi Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Hendak memperkenalkan kestiaanmu dengan mulutku turun-temurun Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Kestiaanmu tegak seperti langit Engkau telah berkata Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu Dan membangun tahtamu turun-temurun Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan Bahkan karena kestiaanmu diantara jemaah orang-orang kudus Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan Yang sama seperti Tuhan diantara penghuni surgawi Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya Ya Tuhan Allah semesta alam Siapakah seperti engkau Engkau kuat ya Tuhan Dan kestiaanmu ada di sekelilingmu Engkau lah yang memerintah kecongkakan laut Pada waktu naik gelombang-gelombangnya Engkau juga yang meredakannya Amin firman Tuhan Renungan harian Toraya memberikan judul Muliakanlah Tuhan Muliakanlah Tuhan Memuliakan diri sendiri adalah sikap hidup yang masih sering terjadi dalam kehidupan manusia Terlebih lagi bagi orang percaya Hal ini seringkali terjadi karena menganggap diri hebat Dan merasa bahwa keberhasilan dalam mengerjakan sesuatu itu Kemurahan kasihnya yang terus dinyatakan kepada umat Israel Terlebih kepada keluarga Daud Dan kesetiaannya akan janji penyertaan kepada umatnya Adi di ayat 2 sampai ayat yang kelima Yang kedua Kuasa dan kekudusannya tiada bandingnya Yang membuat malekat-malekat memuji Tuhan di surga Inilah gambaran tentang kemuliaan Tuhan Sehingga tidak ada alasan Untuk kita tidak percaya kepada janjinya Firman Tuhan pada hari ini menyatakan kita Bahwa sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang layak dipuji dan dimuliakan Keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh sampai tipik hari ini Tidak terlepas dari penyertaan Tuhan Dialah yang berkenan membuat apa yang kita kerjakan Dan kita usahakan menjadi berhasil Itulah sebabnya tidak ada alasan Untuk kita memuliakan diri sendiri Bagaimana respon kita? Teruslah kita memuji dan memuliakan Tuhan Jadikanlah hidup ini bermakna Dan membawa berkat bagi sesama Supaya menjadi pujian dan kemuliaan bagi namanya Dan kita akan memperoleh kemuliaan dan kekekalan yang dijadikan Amin Firman Tuhan Kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur atas firman yang sudah kami boleh dengar Terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami Agar kami selalu hidup dalam kerendahan hati Dan kami boleh selalu menyukuri bahwa apapun yang boleh kami terima sampai hari ini Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan Kami bersyukur atas semua Tuhan yang masih mengejar cita-cita Yang masih mempunyai beberapa hal yang ingin dicapai Tuhan pelihara Tuhan berkati Tuhan memperlengkapi ia Dan telah jika ia sudah berhasil mendapat apa yang ia peroleh Ajarkan kami Tuhan untuk menyadari bahwa ini semua asal daripada Tuhan semata Tuhan pada hari ini juga kami berdoa Untuk orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh Baik yang dirawat di rumah sakit Maupun yang berada di rumah Tuhan memberkati Tuhan pelihara Tuhan menjamah Agar sakit-penyakitnya boleh diangkat dari tubuhnya Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa Untuk rencana persidangan Jemaat Bethlehem PWGT yang ke-6 Tuhan memberkati Agar persidangan tersebut boleh berjalan dengan baik Tuhan yang berkarya melalui ibu-ibu PWGT Bethlehem Ini kami Tuhan Apapun yang hendak kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan yang turut campur tangan Tuhan yang mengatur dan memakai hidup kami Berkati anak-anak kami Berkati suami kami Berkati juga kami selaku seorang ibu Dan juga seorang istri Dalam nama Yesus Kami serahkan sepanjang hidupan kami Haleluya Amin Selamat menjalani hari anugerah Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!